Intro Keluhan nelayan di kota Palopo tergabung dalam 15 kelompok berbahagia. Mereka menerima berbagai bantuan peralatan kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. 15 kelompok nelayan yang setiap kelompok beranggotakan 10 nelayan menerima bantuan setelah melalui proses seleksi. Berbagai bantuan yang diberikan untuk membantu nelayan meningkatkan kesejahteraannya seperti perahu kayu, peralatan bagang, mesin tempel, gilnet size 4, wahring, gabus panen, dan UPR. Wali Kota Palopo HM Judas Amir menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut kepada Ketua Kelompok Nelayan di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo selasa 30 Agustus 2016. Hadir mendampingi Wali Kota, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, Ilham Tahir, Kabakumas Pemkot Palopo, Maksum Runi, termasuk sejumlah lurah dan camat warat timur, Basu Asnur. Wali Kota Palopo HM Judas Amir berharap kepada para nelayan penerima bantuan agar benar-benar memanfaatkan semaksimal mungkin bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Mudah-mudahan kebutuhan-kebutuhan alat perlengkapan nelayan di Kota Palopo ini sudah bisa terpenuhi baik. Dan insya Allah, dengan adanya peralatannya, diharapkan bahwa kehidupan mereka jauh lebih baik lagi daripada orang. Kita berharap banyak. Wali Kota juga meminta kepada camat dan lurah yang ada di Kota Palopo, termasuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, agar benar-benar melakukan seleksi ketat terhadap kelompok nelayan yang akan menerima bantuan, karena bantuan harus tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, Ilham Hamid, ikut berharap agar bantuan yang disalurkan kepada kelompok nelayan di Kota Palopo setiap tahunnya bisa bertambah. Jumlah bantuan yang kita berikan untuk saat ini, untuk kasih anggaran di 2016. Paling tidak, setelah mendapat bantuan ini, ya kemungkinan bisa, pendapatannya bisa bertambah. Itulah tujuannya. Setiap tahunnya, kita tetap melokasikan anggaran untuk kelompok-kelompok nelayan yang belum mendapat bahagian. Tahun ini dan tahun kemarin, menurut-murutan di 2016, nanti kita bisa bertambah lagi di bantuan. Israel Lengdi, wartawan Koran Seruya, mewartakan dari sudut Kelapa Jalan Kelapa Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.